Hari ini aku mau bikin ayam kecap yang rasanya tuh bener-bener meresap ya Sampai di daging terdalam atau sampai tulangnya Nah gimana cara masaknya? Yuk kita masak bareng Disini udah aku siapin setengah kilogram sayap ayam Yang satu sayapnya itu aku potong jadi dua ya bentuknya seperti ini Ini udah dibersihkan langsung kita taburi dengan lada bubuk Untuk menghilangi rasa amisnya Kemudian untuk bumbunya disini aku pakai dua siung bawang merah Di cincang agak kasar aja Kemudian juga dua siung bawang putih juga di cincang kasar Lalu kita pakai juga satu buah bombay Disini aku pakai cuma setengahnya aja ya Kemudian diiris-iris tipis aja kayak gini Lanjut kita tumis untuk bawang merah dan juga bawang putih yang udah di cincang tadi Sampai dengan harum dan layu Kemudian masukkan ayamnya Masak hingga setengah matang Lalu kita tambahkan air Kemudian gula dan garam Serta tiga sendok saus tiram ya Kemudian juga tambahkan jahe untuk ngilangin rasa amis Dan satu sendok lada bubuk Kemudian kita aduk sampai dengan semua bumbu tercampur rata dan larut Lalu kita tutupin, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit Sampai dagingnya itu benar-benar matang dan empuk Dan juga untuk kuahnya itu sedikit mengental Kalau sudah agak mengental kita tambahkan kecap ya Disini saya pakai kurang lebih sekitar 4 sendok makan Atau boleh disesuaikan dengan selera ya Aduk-aduk sampai dengan semua bumbu tercampur rata Dan juga ini pastikan bumbunya itu sampai dengan mengental ya Supaya benar-benar meresap ke daging ayamnya Nah kalau sudah begini ini tinggal kita tambahin bawang bomba yang sudah diiris-iris Dan juga daun bawang Aduk sampai kedua bahan itu layu ya Kemudian kalau sudah layu tinggal kita angkat dan kita sajikan aja Tes rasa dulu jangan lupa ya Oke kalau sudah begini ini tinggal kita sajikan aja Ini tuh rasanya tuh gurih Dan pastinya dagingnya tuh lembut Cocok deh pokoknya untuk menu buka puasa Oke thanks for watching dan selamat mencoba di rumah